Bukalapak mengajak Indonesia menerobos batas. Bersama Daniel Mananta, Mirina Zubir, Rio Febrian, Yura Yunita, dan tamu spesial Presiden Republik Indonesia, Insinyur Haji Joko Widodo. Jangan lewatkan kesempatan untuk raih kejutan promo menerobos batas Bukalapak. Hanya di 9 tahun Bukalapak menerobos batas. Sesaat lagi. 9 tahun yang lalu, ia adalah sebuah mimpi untuk merangkul dan berjuang sendiri. Kini, mimpi itu melesat tinggi, buka harapan dinahkodai inovasi. 9 tahun adalah usia yang penuh imajinasi, merancang teknologi untuk masa depan, berkarya tanpa henti bersama ribuan talenta terbaik negeri, menaklukkan tantangan demi tantangan. Sembilan tahun sudah Bukalapak menerobos batas. Kini saatnya lepas landas untuk Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 salam sejahtera. selanjutnya. 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 Yang saya hormati para Menteri, Kabner Kerja yang hadir, serta Bapak-Ibu dan Saudara-saudara sekalian yang saya hormati yang saya cintai. Pertama, ingin saya informasikan bahwa UMKM yang ada di negara kita itu ada 56 juta, jumlah yang sangat besar sekali, 56 juta. Oleh sebab itu pada kesempatan yang baik ini saya mengajak, mengajak Bukalapak agar membangun ekosistem online ini supaya sambung dengan ekosistem offline-nya. Artinya apa? Seluruh UMKM, seluruh UKM yang ada di negara kita bisa masuk semuanya ke Bukalapak. Kalau bisa disambungkan antara ekosistem offline dan ekosistem online ini akan menjadi sebuah kekuatan yang besar bagi produk-produk yang ada di negara kita. Sangat besar peluang itu. Jangan sampai karena produk kita enggak bisa masuk, produk-produk UKM enggak bisa masuk, kita online, diisi oleh barang-barang dari luar. Jangan sampai kejadian ini terjadi. Tadi Pak Zaki menyampaikan bahwa sekarang pelapak yang ada di Bukalapak ini ada 4 juta, jumlah yang sangat besar. Tetapi kalau dibandingkan dengan 56 juta, Bukalapak masih punya pekerjaan besar yang 52 juta Pak Zaki. Juga ini tugas pemerintah, menteri-menteri yang ada, agar semuanya bisa masuk, 56 juta itu masuk bersih semuanya ke Bukalapak. Laporan yang saya terima, Pak Zaki tadi juga menyampaikan bahwa Bukalapak ini sudah didirikan 9 tahun yang lalu. Modalnya 80 ribu rupiah. Benar. 80 ribu dolar atau rupiah ini? Rupiah. Betul, 80 ribu rupiah. Ini untuk iuran reservasi alamat internet. www.bukalapak.com Kemudian, di 2011, setahun setelah didirikan, Pak Zaki sempat agak putus asa, agak. Udah mau nyerah karena sudah kehabisan uang. Jadi Pak Zaki saat itu udah mau tutup, udah mau bubarin Bukalapak. Tapi karena saat itu sudah ribuan UKM yang mulai tergantung pada platform Bukalapak, Pak Zaki gak tega dan bersemangat gimana? Agar bisa bertahan, agar bisa survive, dan meneruskan perjuangannya dan pelan tahap demi tahap sampai menjadi sukses besar seperti yang kita lihat sekarang ini. Saya ingin agar keberanian Pak Zaki beserta seluruh manajemen, kebaikan Pak Zaki yang bersedia untuk memperjuangkan nasabahnya, yaitu ribuan UKM kita. Saat itu, saya ingin itu menjadi sebuah contoh, menjadi sebuah inspirasi bagi seluruh pengusaha muda kita yang ada di negara kita Indonesia. Sekali lagi, harapan saya kita tidak hanya mengeksploitasi pertumbuhan ekonomi digital. Yang saya lihat, Bukalapak ini adalah organisasi yang memiliki hati, yang memiliki jiwa, punya misi sosial, jauh di luar hanya sekedar mengejar profit dan keuntungan. Nah, inilah saya kira yang menjadi contoh, menjadi telah dan kita agar semua pelaku ekonomi digital kita ini meniru dan memiliki semangat yang sama. Terakhir, saya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-9 kepada Bukalapak. Terima kasih atas kerja kerasnya, atas segala semangat positifnya dalam ikut membangun ekonomi di negara kita Indonesia. Dan juga kepada kita semuanya, selamat tahun baru 2019, selamat berlapak di 2019 ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jokowi tetap diam di tempat Pak, karena kami mohon kepada Pak Jokowi untuk bisa menekan tombol virtual. Wow, Daniel, berani sekali. Maaf ya Pak. Pak, maafin saya ya Pak. Tadi malah mau minta selfie katanya Pak. Nanti Pak kalau bisa. Dan didampingkan juga oleh Bapak Rudy Antara, Menteri Komunikasi dan Informatika, Bapak Triawan Munaf, Kepala Badan Ekonomi Kreatif, dan Mas Zaki, Founder dan CEO Bukalapak. Baiklah, kami persilahkan kepada Pak Jokowi, Bapak Rudy Antara, Bapak Triawan Munaf, dan Mas Zaki bersiap melakukan prosesi penekanan tombol virtual untuk menghadirkan warung mitra Bukalapak. Kita hitung sama-sama ya. Semuanya yang ada di sini. Tiga, dua, satu. Cinta berikan teman-teman yang beri untuk warung mitra Bukalapak. Bapak Triawan Munaf, dan Mas Zaki bersiap melakukan prosesi penekanan tombol virtual untuk menghadirkan warung mitra Bukalapak. Bapak Triawan Munaf, dan Mas Zaki bersiap melakukan prosesi penekanan tombol virtual untuk menghadirkan warung mitra Bukalapak. Terima kasih. Terima kasih. Kamar kecapnya tiga, Bang. Aduh, mah aku tinggal satu. Oh, yaudah nggak apa-apa. Mas, lihat sendiri kan? Barang saya udah penuh, sesek. Hari Rabu, nilas. Barang banyak yang ingin belanja apa itu. Coba bayangin, Mas. Pesan stok sekarang. Datengnya minggu depan. Susah, Mas. Kaki sendiri Menikmati hujan Terus seluruh negeri Aku datang, kawan Kepadamu kini Membawa lagu Yang ku tulis selama ini Kini kau kuat Dengan segedan harapan Kini kau kuat Menampung sejuta impian Langkahi waktu dan jarak Memanggil diriku selalu depan Selamat maaf Selamat siang Ibu Diriman dari Mitra Bukalapak Mereka lepaskan PR Bu ya Selamat siang Ibu Selamat malam Terima kasih. Pokoknya Bapak terbantu sekali dan Bapak sangat berterima kasih sama yang membuat aplikasi ini. Terima kasih. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bapak Insinyur Haji Joko Widodo yang telah meluangkan waktunya untuk hadir di acara Bukalapak 9 tahun menerobos batas. Semoga Bukalapak selalu melakukan terobosan-terobosan di tahun-tahun berikutnya dan juga bisa memajukan perekonomian Indonesia dengan memberdayakan pelapak lokal di seluruh Nusantara. Yes. Para tamu undangan dimohon berdiri. Datangnya minggu depan. Susah, Mas. Terima kasih. 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 Pertama-tama saya ingin menyampaikan selamat ulang tahun ke-9 untuk Bukalapak. Sebuah perusahaan yang merupakan ikon Indonesia untuk terus mengkombinasikan teknologi di dalam memajukan perekonomian Indonesia. Pada malam hari ini saya mohon maaf tidak dapat hadir untuk menerima penghargaan sebagai game changer. Award atau penghargaan yang diberikan oleh Bukalapak merupakan penghargaan kepada kami semua di Kementerian Keuangan yang juga memiliki mimpi untuk terus mengubah dan mendorong perubahan di Indonesia menuju kemajuan berbasiskan teknologi, inovasi, dan mengimpikan untuk terjadinya kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia secara inklusif. Saya sangat mengharapkan di dalam ulang tahun yang ke-9, Bukalapak akan menjadi salah satu institusi penggerak perubahan menuju kemajuan yang lebih inklusif. Sekali lagi, selamat ulang tahun ke-9. Bukalapak menerobos batas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, tapi sekarang gini ya Daniel, sebelum kita lanjutkan mengenai award ini, lo pernah gak sih beli barang dengan harga murah banget? Murahnya pake banget. Jujur belum pernah sih. Emang kenapa? Jadi gini, kan ada ini di Bukalapak yang namanya serbu, serbu, seru. Jadi ada kayak Touch Chanel, Samsung Galaxy S9, PS4, Macbook Pro, pokoknya banyak. Apa yang lo pengen sebutin lagi, Bu? Itu bener, ini yang bener, Nenak? It is. Makanya kalau misalnya udah dengerin kayak gini, serbu aja deh nih barang-barang yang adalah menjadi idaman kamu ya. Kapan lagi bisa beli barang-barang dengan harga murah, terus lagi itu bagus lagi. Siapa tahu kamu yang beruntung. Yura Yudita akan membacakan kategori, Opinion Leader. Oke, sekali lagi selamat malam semuanya. Oke, untuk mereka yang berani berpendapat dengan menyuarakan pemikiran dan memiliki pendirian, ini dia Game Changer Award 2019, kategori Opinion Leader diberikan kepada... Najwa Siha! Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih banyak, Bukalapak. Selamat ulang tahun yang ke-9, Game Changer Award, Opinion Leader. Hari gini sebetulnya, semua orang bisa jadi Opinion Maker. Saya mau ngutip tadi, saya terkesan banget waktu lihat video Bukalapak, Kak Zaki. Zaman tidak bisa dilawan, karenanya kita harus berkawan, kurang lebih seperti itu ya. Dan zamannya memang, zamannya tidak bisa dilawan. Bagaimana caranya kita berkawan dengan berbagai hal yang terjadi di sekeliling kita. Menjadi Opinion Leader. Sekali lagi, semua orang bisa melakukan itu. Karena yang penting sekarang menurut saya, bagaimana terus-menerus berupaya untuk mencari dan melihat mana isu yang penting, mana isu yang relevan, mana isu yang memang berguna untuk publik. Dan itu tidak bisa dilakukan sendirian. Apakah lewat kata, atau lewat mata. Karena amplifikasi dan aksi nyata, itu hanya bisa dilakukan kalau orang memang merasakan kegelisahan yang sama. Dan saya yakin teman-teman semua sekarang merasakan kegelisahan itu. Apakah kemudian tertuang dalam bentuk kegeraman melihat sel palsu penjara, atau kerinduan kita pada kemenangan dan kejujuran sepak bola Indonesia. Hashtagnya sekarang kita bisa apa. Tapi isu-isu itu harus isu-isu yang memang dirasakan oleh banyak orang. Sekali lagi tidak bisa sendirian. Dan senang sekali, bangga sekali rasanya menerima ini dari Bukalapak. Mari sama-sama menerobos batas. Terima kasih Bukalapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngomong-ngomong disini udah pada nyobain yang keren dari Bukalapak belum? Nirina udah nyobain belum? Sekarang ada apa lagi? Ini ada yang namanya Rocket Shake. Yes. Betul banget. Jadi disini cuma dengan shake HP kamu ya. Kalau misalnya Anda di rumah juga bisa ikutan juga nih ya. Kamu bisa meraih kesempatan untuk memperoleh kredit dan voucher diskon 99% yang bisa dipakai buat beli iPhone X, Samsung S9, OPPO F9, Vivo V11 Pro, dan MacBook Air. Wow. Yes. Jadi yang di rumah ini sekarang juga bisa ikutan ya. Yes. Oke, kalau begitu langsung aja buka aplikasi Bukalapak. Oke, get ready ya. Karena ini cuma kesempatannya sampai 9.30 malam ini. Oke, I'm giving you the chance. Ini dikasih kesempatan sekarang gunakan. Betul banget. Nah, sekarang ini saya minta semua yang ada di JSC ini bisa bangkit berdiri. Keluarkan handphonenya. Kita shake sama-sama semuanya yang ada di sini juga ya. Sekarang udah pada siap untuk shake HP-nya. Mana semangatnya suaranya? Sudah siap semuanya? Iya. Oke, langsung aja. Udah siap semuanya? Tiga, dua, satu. Shake. Lebih semangat lagi semuanya. Untuk hasil yang lebih prima. Let's go. Tiga, dua, satu. Shake juga shake sekarang. Wzept personality yang edited. Wept드� dua 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 Terima kasih. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua lapak yang kita buka, semua lapak yang kita buka, baik digital dan digital bisa membawa, ini akan jadi upaya bersama kita untuk membawa Indonesia lebih harum lagi. Terima kasih. 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 Kau tak menahan bila jalan suratan, menuliskan dirimu, menuliskan dirimu, memang bukan untukku selamanya. Selamanya, selamanya. Thank you. Aduh, 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 aduh Daniel. Kalo ngomongin Bukalapak nih ya, ini gak berhenti-berhenti loh ngasih promo. Jadi promonya ini, di setiap tanggal dua, dua, tiga, tiga, empat, empat, sampai terus, sampai sembilan, sembilan. Itu akan ada promo khusus terus, pokoknya dicatat deh. Jadi mulai Februari ini ya, tapi maksudnya gimana tuh nak, kalo misalnya boleh lebih diperjelas lagi. Oke, jadi di setiap tanggal yang tadi Nira sudah katakan, itu akan ada promo spesial. Jadi, pokoknya itu bakal banyak banget tuh kayak brand-brand yang terpercaya, dan kamu harus yakin bahwa ini adalah produk-produk asli. Jadi you don't have to worry at all, tapi pokoknya ingat, dicatat. Pokoknya kalo perlu ditaruh aja tuh di handphone tuh, dua, dua, tiga, tiga. Dan tunggulah tanggal promonya. Yes. Promo apa yang akan didapatkan? Dan promo ini juga diikuti oleh berbagai brand resmi yang bisa kamu akses di fitur Buka Mall. Betul. Dan Buka Mall. Seneng ya, seneng. Sekali lagi, sekali lagi. Dan promo ini juga diikuti oleh berbagai brand resmi yang bisa kamu akses di fitur Buka Mall. Jadi kamu bisa menikmati berbagai voucher dan diskon untuk barang-barang yang dijamin 100% asli ya. Yes, original only lah ya. Nah, ya sudah kalau begitu sekarang gimana nih? Kalau kita kasih lagi spesial lagi, spesial lagi. Boleh, tapi sebelumnya boleh gak kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Buka Lapa? Buka Lapa! Buka Lapa! Saya percaya itu gak ada super human sih, yang gak ada super team. Kita selalu improve dan berusaha berkasih yang lebih lagi. Dan kita go the extra mile. Tiba-tiba dapet brief dadakan. Kaget kan? Dari team tuh gak pernah merasa under pressure karena bareng-bareng sih. Jadi kita punya keluarga baru. Wah, itu hidup pekerja saya sih di customer obsessed. Kita gak cuma obsessed untuk bikin produk yang bagus secara visual. Tapi juga gimana cara kita ningkatin tarak hidupnya sih. Dari customer kita ini. Kita didorong untuk bisa mengutarakan ide yang kita punya. You really have to know what you want to talk about. Travel and try again tuh backgroundnya tuh harus strong. Ini harus berhasil. Karena ini akan sangat-sangat bermanfaat atau bisa berimpact terhadap penguasa-penguasa warung itu. Agent D beraksi kembali. Ia terlibat misi penyelamatan sebuah proyek spesial dari Bukalapak yang membawa banyak keberuntungan. Ia datang melawan dan mengembalikan proyek spesial itu untuk kita semua. Spesial 22 Bukalapak. Ini setiap bulan. Rumah hanya 12 ribu rupiah. Ada flash deal mulai dari 22 rupiah. Gratis ongkir. Serbu seru. Catat tanggalnya. Nah, ini kategori yang berikut ini. Ini seru sekali ya. Karena ini kategorinya mungkin kamu bisa. Lihat muka gue. Iya, sudah berseri-seri. Mungkin kan kamu film itu produktif sekali. Mungkin kali ini kamu bisa jadi pemenang ini. Amin. Kategori berikutnya. Wow. Baik, kita lanjutkan ya. Game Changer Awards 2019 untuk kategori aktor. Diberikan kepada... Joe Douglas Lim dan Iko Uwai. Dua-duanya idola. Bawa tau yang jujur gak? Nah, selamat nama Jo. Jo, tangannya gemeteran. Jo, kenapa Jo? Ceritain, Jo. Selamat malam keluarga besar Bukalapak. Selamat ulang tahun yang ke-9. Terima kasih. Terima kasih atas penghargaannya dan saya mau wakilin Iko. Iko gak bisa datang. Jadi penghargaannya, mungkin saya bisa wakilin. Oke, keluarga Wais, ucap terima kasih. Dan keluarga saya, keluarga Taslim, ucap terima kasih. Dan sesuai dengan misi menembus batas, ulang tahun ke-9 Bukalapak ini, mudah-mudahan banyak inovasi yang dilakukan. Mungkin ke depannya, saya tahu ada fitur Buka Nonton. Nah, mungkin ke depannya Bukalapak bisa mengembangkan kembali menjadi buka film atau buka acting atau buka musik. Saya rasa batas-batas itu bukannya tidak mungkin. Akan bisa terjadi segera. Dan terima kasih juga kontribusi Bukalapak terhadap perfilman Indonesia dengan sponsorship, investasi yang dilakukan. dan mudah-mudahan ke depannya lebih banyak lagi film-film yang disponsorin dan diinvestasi oleh Bukalapak. Dan saya ucap terima kasih, mewakilin aktor-aktor Indonesia dan musik kelima Indonesia. Terima kasih. Penghargaan ini diberikan untuk dia yang bertalenta di bidang musik pasti. Musikian. Kan udah dibilangin ya. Tapi gak apa-apa, kita memperjelas lagi aja. Yang penting kan menciptakan, memainkan, dan menyanyikan, merupakan persembahan bagi para penikmatnya. Game Changer Awards 2019, kategori Musician. Diberikan kepada... Tulus! 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 Assalamu'alaikum Saya sangat bersyukur sekali atas penghargaan ini. Semenjak kecil saya sudah sangat dekat dan akrab sekali dengan dunia wira usaha Dengan dunia berdagang Satu hal yang ingin saya sampaikan Dalam kata wira usaha ada wira Wira itu berarti pahlawan Saya yakin sekali setiap orang yang menjadi pengusaha Semuanya adalah pahlawan Terima kasih Bukalapak untuk pengagian ini Sukses terus Terima kasih banyak Assalamualaikum Bukalapak, thank you so much Sudah mempercayakan kami Membawa acara di sembilan tahunnya ini loh Luar biasa sekali Saya Daniel Mananta Saya Nirina Zubir Pamin Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Ada pun tahu kau mimpi sahabatmu di lemah hatiku Andai ku bisa berkata sejujurnya Oh, jangan kau pilih dia Pilihlah yang mampu mencintamu lebih dari dia Bukan ku ingin merebutmu dari sahabatmu Namun kau tahu cinta tak bisa, tak bisa kau salahkan Kucinta padamu menengkau pilih sahabatku di lemah hatiku Andai ku bisa berkata sejujurnya Kau pilih dia Pilihlah aku yang mampu mencintamu lebih dari dia Bukan ku ingin merebutmu dari sahabatku Namun kau tahu cinta tak bisa, tak bisa salahkan Jangan, jangan kau pilih Kau pilih dia Pilihlah yang mampu mencintamu lebih dari dia Bukan ku ingin merebutmu dari sahabatku Namun kau tahu cinta tak bisa, tak bisa kau salahkan Tidak 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 bisa kau jika